cara kerja di Taiwan gimana untuk sekarang ugal ugalan bareng bakso urat temen-temen uratnya tuh berasa banget selamat menikmati Assalamualaikum temen-temen balik lagi sama aku Tina SL saya mau bersih-bersih dulu ya lanjut ngepel dulu ya temen-temen ngomong-ngomong kalau boleh tahu alat pel seperti ini kalau nggak salah-salah di Indonesia sekarang juga banyak ya betul nggak soalnya kan saya udah lama nggak pulang udah tujuh tahun nggak pulang temen-temen jadi kurang tahu perkembangan di kampung untuk kayak apa ya udah ngepel dulu ya ini tadi sebelum takpel udah tak sapu semua temen-temen tapi mohon maaf ya enggak saya video biar cepet selamat menikmati 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 jadi sekarang tambah ketat teman-teman alhamdulillah bulan ini masih bisa libur saya tapi kata macikan untuk bulan depan misal tambah parah saya sudah gak diizinkan libur lagi yaudah tak ngelipetin baju dulu ya oke teman-teman waktunya makan menu makan siang saya ditemani bakso talar taiwan ini saya bikin yang bakso uratnya mari kita ugal-ugalan makan-makan mari makan ma'e, pa'e, bujuku makan teman-teman ayo makan bareng-bareng tak cobain dulu ah kuahnya yang tanpa sambal bismillahirrohmanirrohim masya Allah seger banget kuahnya pantesan si mbak saya sama macikan itu duyan banget kalau tak masakan kuah bakso sama baksonya sekarang cobain minyak wihnya ini teksturnya kenyal-kenyal teman-teman eh sampai lupa berdoa dulu berdoa dimulai amin mohon maaf mohon maaf sekarang cobain pentolnya ini dimakan tanpa sambal udah wainak teman-teman gurih wainak wah uratnya lihat ini kelihatan banget ini tuh asli daging sapi rasa bakso nya tuh berasa banget dagingnya sekarang mari kita ugal-ugahkan lupa tadi bawang gorengnya gak dimasukin terus ini sekalian saya tambahkan saus cabai dan juga kecap manis semua harus ada dikarenakan cabai saya habis teman-teman jadi kemarin itu saya beli tapi bakulnya gak dodol jadi bukan rezeki saya yaudah saya sekarang makannya pakai saus oke mari kita aduk-aduk ugal-ugahkan bareng bakso urat bakso teler baksonya taiwan mohon maaf temen-temen tadi tak jeda sebentar buat goreng kerupuk jadi kerupuk ini tuh kerupuk khusus buat makan bakso jadi pas ditaruh di kuah bakso gak akan gampang lembek temen-temen ini emak saya juga jual ya mari makan lagi berdoa lagi bismillahirrohmanirrohim selamat menikmati DONA DAT selamat menikmati mari cobain bakso tahunya seperti biasa bakso tahunya rasa tahu enak teman-teman selamat menikmati padahal sumak saos tapi pedas juga ya lihat ini kerupuknya masih gak melempeng banget gitu cocok dimakan sama kuah-kuah kuah soto, kuah bakso atau mie ayam gitu sekarang mau makan bakso uratnya mari kita belah sama-sama bismillahirrahmanirrahim wow lihat ini masya Allah uratnya banget kelihatan cobain yuk selamat menikmati selamat menikmati terima kasih untuk bakso uratnya untuk bakso uratnya teman-teman uratnya tuh berasa banget kayak ada potongan-potongan daging digit-digit itu rasanya enak di digit-digit ya kotuk-kotuk-kotuk gitu enak banget daging muda atau balung muda yang ini enak 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 немam nggak enak 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 karena nanti bagi teman-teman yang mau order bakso teller whatsapp dan facebooknya saya saya taruh di deskripsi book atau kolom komentar ya selamat menikmati selamat menikmati pendal kecil terakhir terus teman-teman super enak super ugal-ugalan jangan lupa khusus di taiwan yang mau order bakso teller taiwan cek di deskripsi book dan kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum selamat menikmati